Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil adamin Segala puji bagi Allah yang maha menyaksikan Tidak ada satupun yang tersembunyi Dan segala puji bagi Allah yang maha mendengar Tidak ada satupun ucapan Yang luput dari pendengaran Allah Dan setiap ucapan pasti ada balasannya Tidak ada yang tertukar Setiap kali kita melakukan kebaikan Pasti kembali kepada kita Setiap kali kita melakukan keburukan Pasti kembali kepada kita Jadi kalau kita berbuat baik Maka kita berbuat baik untuk diri kita sendiri Dan kalau kita berbuat buruk Maka yang paling celaka dari keburukan kita adalah diri kita sendiri Tidak ada yang mencelakakan kita Selain zolam tu nafsi Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Pelajaran kali ini wajib semua santri bisa mengikuti Dan mencatat serta mengamalkannya Walaupun kita sholat, shawum, ngaji dan berbagai kebaikan lain Tapi kita berpeluang na'uzubillah Jadi orang yang muflis, bangkrut Yaitu orang yang banyak berbuat baik Tetapi kebaikannya habis dipakai untuk membayar keburukan yang dilakukan Silahkan buka surat al-hujurat ayat 11-12 Ya ayyuhalladina amanu Wahai orang-orang yang beriman La yaskhar qawmum min qawmin asa Ayyakunu khairun minhum Janganlah satu kaum Mengejek, mengolok-ngolok, membuli kaum yang lain Karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik dari yang mengejeknya Jadi larangan pertama adalah membuli Mengejek, mengolok-ngolok ini haram Tidak boleh Orang yang suka mengejek, mengolok-ngolok Meremehkan, menghina, body shaming Ini adalah bagian perbuatan yang terlarang dalam Islam Hati-hati yang suka mengejek, mengolok-ngolok Dia akan habis nanti pahalanya diberikan kepada yang diejek Dan yang diejek itu boleh jadi lebih baik di sisi Allah daripada yang mengejeknya Ini larangan keras di darutauhid yang suka mengejek, mengolok-ngolok, menghina, membuli, haram Tidak boleh Ini ayatnya Walaupun kita ngaji, baca Quran banyak, setoran banyak Tapi kalau masih mengejek, mengolok-ngolok, membuli Berarti kita tidak mengerti apa yang kita baca Wahai perempuan Jangan mengejek, mengolok-ngolok, menghina, meremehkan wanita lain Karena boleh jadi, yang diejek itu lebih baik di sisi Allah Tolong digaris bawahi, tidak ada lagi di sekolah kita, di pesantren Yang suka mengejek Dia, yang suka mengejek itu menantang kepada Allah Menimpakan musibah kepada dirinya Orang yang suka menghina adalah orang hina Orang yang suka mengolok-ngolok dan mengejek adalah orang yang rendahan Orang yang baik, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik Orang yang suka berkata buruk, hanya orang buruk Tidak ada membuli Membuli itu pekerjaan orang-orang hina Pekerjaan orang-orang yang akan banyak musibah dalam hidupnya Karena setiap kali kita berbuat buruk, pasti keburukan itu akan kembali kepada dirinya Orang yang suka menghina, hanya orang hina Orang yang suka mengejek, hanya orang-orang yang buruk Dua Apa larangan yang kedua? Jangan saling mencelak Yang kedua adalah Wala talmizu anfusakum Janganlah suka mencelak dirimu sendiri Artinya Kita jangan suka mencelak orang lain Karena orang lain nanti akan mencelak kita Tidak boleh kita mengolok-ngolok Badan, bentuk tubuh Kecerdasan, tidak boleh Karena semua itu adalah Allah yang menciptakan Menghina ciptaan Sama dengan menghina penciptanya Kalaupun kita beda pendapat Jangan saling mencelak Ya, sampaikan saja baik-baik pendapat kita Tidak usah menghina Ini pendapat saya Saya mendapat ilmu seperti ini Kalau berbeda tidak usah menghina Sampaikan saja pendapat kita Apa yang kita pahami Tanpa harus saling mencelak Dan yang ketiga Larangannya adalah Panggil-memanggil dengan gelaran buruk Wala tanabazu bil alqab Yaitu memanggil orang yang Orang itu tidak suka dengan panggilan itu Ini terlarang Makanya yang suka memanggil nama hewan Kepada yang lain ini Tidak usah naik kelas Sudah cukup sekali Ya, kalau didapati Nanti ada santri Di sini yang panggil-memanggil dengan gelaran buruk Dia tidak perlu naik kelas Untuk apa Nilainya bagus ini itu Tapi mulut yang menjadi kunci Bisa baiknya Hati tidak baik Tolong kepada kepala sekolah Kalau ada santri yang tidak bisa menjaga mulutnya Tidak apa-apa Tidak usah naik saja dulu Sampai bisa menjaga lisannya Karena tidak bisa hatinya jadi baik Kalau lisannya tidak istiqomah dijaga Tidak ada artinya nilai-nilai yang lain bagus Kalau mulutnya busuk Dari mulut inilah nanti akan beracun-meracuni yang lain Selain meracuni dirinya sendiri Dengar baik-baik Tidak ada ngejek Mengolok-kolok Menghina Tidak ada saling mencela Dan tidak ada panggil-memanggil dengan gelaran-gelaran buruk Apa saja kira-kira panggil-memanggil gelaran buruk itu Nama hewan Nyet Ndut Apalagi Yang tidak enak Kalau saya sebutkan jadi panggil-panggilan juga Peng Apa peng Kerempeng Tidak boleh Kalau ada yang saling memanggil gelaran-gelaran buruk Berarti Dia lah sebetulnya yang buruk Ya Surat Al-Hujurat Ayat 12 Ya Ayyuhalladina amanu Jadi Wahai orang-orang yang beriman Jadi perintah ini jatuhnya kepada orang yang beriman Wahai orang yang beriman jauhi kebanyakan dari prasangka Karena sebagian dari prasangka itu dosa Yaitu namanya sumudon Prasangka buruk Jadi larangan yang keempat adalah Dilarang berburuk Dilarang berburuk sangka Cari seribu satu alasan untuk bisa berbaik sangka Kalau kita berbaik sangka kepada orang yang beriman Hati kita jadi tenang Bagaimana kalau yang kita baik sangkai Ternyata Dia tidak sesuai Nanti Allah akan memberitahu kita Insyaallah Kalau kita berbaik sangka kepada seseorang Dan orang itu punya etika tidak baik Allah pasti tahu Allah tahu Siapapun Niat apapun Kelakuan apapun Kita berbaik sangka Mengapa? Karena Allah menyuruh berbaik sangka Suami ke istri Istri ke suami ini Di antara kita di masjid Husnuzon saja dulu Tapi kalau ternyata Yang di husnuzoni Ternyata Ada sesuatu di belakang Allah akan menjaga kita Allah mudah saja membuka Ya suatu saat Ada WA jam 1 malam Baru dibuka jam 3 Minta bantuan Untuk menginformasikan Bahwa ayahnya sakit Kalau bisa informasikan Siapa tahu ada teman-teman yang mau Bantu Wah Husnuzon Segera saja dibuat tulisan Di broadcast Menjelang sholat subuh Ketika sesudah sholat subuh Betul-betul niatnya Ingin bantu Broadcast ke beberapa teman Eh pagi-pagi Sesudah sholat subuh Ah Saya dengar dari adik Yang kirim WA ini Bapaknya tidak sakit Coba minta Nomor telepon bapaknya Supaya tabayun Dapat nomornya Telepon Apa kabar pak Baik-baik Sehat ternyata Mudah saja bagi Allah Rupanya WA ini dibaca oleh adiknya Adiknya segera memberitahu Bapaknya tidak apa-apa Jadi orang ini Berbohong Berbohong Bapaknya sakit Padahal bapaknya tidak sakit Dan Allah tahu semuanya Suatu saat juga ada Yang minta bantuan Karena ayahnya katanya dioperasi di sebuah rumah sakit Ini dulu kejadiannya Aduh bagaimana ini Harus husnuzon Ya Allah Kalau memang orang ini memerlukan bantuan Cabut Di hati ini keraguan Tapi kalau ini berbohong Tunjukkan kebohongan Ternyata Orang ini ditanya Di mana Di rumah sakit Disebutlah Waktu itu rumah sakitnya itu Rumah sakit al-Islam Kodarullah Salah seorang santri Kita adalah perawat Yang Bertugas di rumah sakit al-Islam Dan sedang piket Ketika dicek Kesana Recheck Ternyata Tidak ada pasien yang mau dioperasi dengan nama Jadi artinya Mudah saja bagi Allah Membongkar Kebohongan Kita baik-baik saja dulu Minta tolong ke Allah Dan Allah maha tahu segalanya Tidak ada Yang tersembunyi Bagi Allah Innallaha Layakfa'alaihi Syai'un Fil ardi Walafissama Sesungguhnya Bagi Allah Tidak ada yang tersembunyi Di bumi maupun di langit Tidak ada yang tersembunyi Tidak ada yang bisa Bersembunyi juga Dari Allah Maka sudahlah Cari seribu satu alasan Baik sangka Sambil kita berlindung Kepada Allah Allah nantilah yang akan Memberitahu Apa yang membahayakan kita Karena Allah Tahu kita berbaik sangka Karena Allah Ya Enak berbaik sangka tuh hadirin Tenang Kalau suudhan Buruk sangka Gelisah Orang Orang kalau mau bahagia Husnuzon Dengan keyakinan Ini adalah perintah Allah Kepada siapa? Kepada orang yang Beriman Jadi kalau orangnya Fasik Munafikin Ya Kita tidak boleh Berbaik sangka Karena Tidak termasuk Yang harus Dibaik sangkai Yang kedua Walatajat sasuk Jangan Mencari-cari Keburukan Mengorek-ngorek Ingin tahu Memata-matai Tidak perlu Ingin tahu Tidak perlu Tidak sengaja saja Kita tahu Kejelekan orang Itu membuat kita Jadi Busuk hati Benar Tidak sengaja saja Kita mengetahui Ada orang yang Ya Punya aib Punya kesalahan Itu membuat kita Merendahkan orang tersebut Padahal Siapa tahu Dosa yang dilakukan Orang tersebut Sudah diampuni Allah Karena dia sudah Taubat Kita menghina Seseorang Kita merendahkan Seseorang Padahal Dosa itu Sudah membuatnya Taubat Dan membuat Beliau disukai Allah Yang tidak sengaja Itu ya Kita sudah Memponis orang Gimana Kita suka Nyari-nyari Aib Tidak Kecuali Yang punya Kewajiban Misal Menegakkan Keadilan Aparat Hukum Itu mencari Adalah Untuk Menegakkan Keadilan Tidak bisa Ketika Pengadilan Bagaimana Jaksa Oh tidak Pak Saya Tidak mau Mencari Aib Terus Gimana Jadi Bukan Untuk Mencelakakan Tapi Menegakkan Keadilan Atau Misalkan Kodarullah Saat ini Aat Diuji oleh Allah Diberi Amanah Pesantren Ini Kadang-kadang Beberapa Hal Yang memang Harus Tahu Misalkan Ini Ada Hal Yang harus Diselidiki Bukan Ingin Tahu Kejelekan Seseorang Tapi Ingin Menegakkan Keadilan Lebih Baik Kita Tidak Tau Tentang Aib Orang Lain Kecuali Yang menjadi Kewajiban Kita Tahu Lebih Baik Tidak Tau Enak Tidak Usah Segala Ingin Tahu Tentang Orang Lain Enak Hadirin Lebih Baik Kita Fokus Saja Ingin Tahu Aib Dan Dosa Kesalahan Kekurangan Diri Sendiri Tidak 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 Gunanya Kita Tahu Aib Orang Lain Kecuali Yang Dikehendaki Allah Kita Tahu Agar Kita Bisa Membantu Memperbaikinya Atau Kita Tercegah Dari Keburukannya Jangan Suka Mencari Cari Nanya Tidak Usah Ini Para Suami Tidak Usah Menyelidiki HP Istri Ya Sebaliknya Juga Begitu Sudah Percaya Saja Kita Jadi Suami Yang Baik Saja Doakan Yang Terbaik Dah Kita Tidak Bisa Merubah Orang Lain Tapi Kalau Sudah Waktunya Kita Tahu Nanti Akan Ada Jalannya Jadi Tahu Tidak Ada Yang Tersembunyi Bagi Allah Orang Berbohong Orang Melakukan Maksiat Tidak Diketahui Orang Lain Bukan Karena Jago Bukan Karena Jago Menyembunyikan Tidak Kita Bohong Kita Melakukan Hal Yang Tidak Baik Lalu Orang Lain Tidak Tahu Bukan Karena Kita Jago Menutupi Tapi Karena Allah Saja Belum Membuka Kalau Allah Membuka Pasti Terbuka Pasti Terbuka Kalau Allah Membuka Pasti Terbuka Tidak Bisa Dihalangi Tidak Bisa Dicegah Karena Allah Menyaksikan Kelakuan Kita Setiap Saat Dimanapun Kapanpun Tidak Ada Yang Luput Allah Mengetahui Semuanya Sekarang Ini Kita Ditutup Tutupi Aib Kita Kalau Kita Terus Nyari Aib Orang Mudah Bagi Allah Membuka Aib Kita Benar Kalau Ada Yang Datang Ustaz Ini Lebih Baik Tidak Tahu Lebih Baik Kita Tidak Tahu Kalau Tidak Penting Kita Tahu Fokus Saja Cari Aib Sendiri Nanti Allah Akan Membuka Ladang Amal Kalau Tahu Aib Seseorang Untuk Amal Soleh Membantu Memperbaikinya Bukan Untuk Berpuas Menghina Seseorang Dan Kalau Kita Mendapati Aib Seseorang Kita Jadi Kuburan Jangan Kita Ceritakan Kepada Yang Lain Jadi Pelajaran Bagi Kita Jangan Suka Membeberkan Aib Orang Lain Ah Bagaimana Kalau Ada Orang Membeberkan Aib Kita Ya Tobat Sajalah Kita Tidak Usah Sakit Hati Kalau Ada Orang Yang Membuka Dan Membeberkan Aib Kita Tidak Usah Sakit Hati Dan Tidak Usah Tertekan Tapi Gara-gara Aib Saya Dibuka Saya Jadi Dapat Sanksi Saya Jadi Dapat Saya Jadi Dihina Saya Jadi Dijauhi Gak Apa-apa Itu Sebagai Penggugur Dosa Kita Tobat Saja Terus Jangan Membalas Jangan Membalas Aib Kita Dibuka Jangan Buka Aib Sodara Kita Diam Saja Bahaya Bahaya Bagi Kita Bukan Terbukanya Aib Kita Bahaya Bagi Kita Adalah Tidak Diampuninya Dosa Kita Betul Maka Kalau Aib Kita Kebuka Pasti Sedikit Sebagian Besar Ditutupi Syukur Yang Ditutupi Yang Kebuka Taubat Saja Tapi Orang Jadi Menghina Dihina Orang Itu Penggugur Dosa Tapi Sebagian Jadi Menjauhi Saya Tidak Apa Tidak Terlalu Banyak Teman Tidak Apa Kalau Banyak Teman Membuat Kita Jadi Kotor Hati Tidak Wajib Kita Banyak Sekali Teman Tidak Yang Wajib Itu Kita Terjaga Keimanan Dan Amal Soleh Kita Selektif Memilih Teman Penting Penting Saya Di Kelas Ini Teman Saya Suka Ngobrol Terus Karena Saya Jarang Ngobrol Jadi Teman Saya Tidak Mau Ngedeketin Saya Gak Apa Daripada Kita Jadi Kebawah Ngobrol Ada Di Sebuah Kampus Teman Teman Ini Suka Pada Itu Ngobrol Yang Sia Sia Dan Bahkan Ngobrolin Pacar Saya Gak Suka Jadi Saya Tidak Diajak Ngobrol Ya Selamat Lah Mau Apa Kita Jadi Bareng Dengan Orang Yang Membuat Kita Jadi Tergelincir Kita Tidak Niat Memutuskan Silaturahim Tapi Tidak Harus Kita Kumpul Kumpul Dengan Yang Bisa Merusak Iman Syukur Kalau Kita Jadi Raggi Bisa Mewarnai Kalau Kita Tidak Kuat Kita Bisa Rusak Ya Sudah Jaga Jarak Saja Yang Ketiga Adalah Jangan Jangan Bergunjing Apa Gibah Gibah Itu Mengatakan Tentang Seseorang Yang Kalau Dia Tahu Dia Tidak Suka Tapi Benar Kalau Benar Gibah Kalau Tidak Benar Fitnah Tidak Ada Kebaikan Dua-duanya Yang Baik Itu Jangan Ngomongin Orang Yang Jelek Jelek Diam Saja Kecuali Untuk Mencari Hukum Kecuali Untuk Menegakkan Kebenaran Keadilan Kecuali Untuk Mencegah Dari Kemungkarannya Misalkan Orang Ini Zolim Sekali Dan Sudah Diketahui Zolim Pemimpin Ini Zolim Misalkan Nah Kita Mengatakan Pemimpin Ini Zolim Karena Agar Orang Tidak Terzolimi Lagi Oleh Dia Hindun Pernah Berbicara Tentang Suaminya Yang Pelit Di Depan Rasulullah Menceritakan Keburukan Suami Yang Tidak Mau Ngasih Belanja Itu Niatnya Mencari Hukum Maka Boleh Sepanjang Yang Ditanyanya Adalah Orang Yang Berkompeten Menjawabnya Sudah Jangan Ngomongin Orang Yang Paling Aman Bicara Yang Baik Baik Saja Mau Apa Karena Dosanya Apa Gibah Sukakah Engkau Memakan Daging Mayat Saudaramu Yang Sudah Mati Pasti Jiji Jadi Ada Saudara Kita Meninggal Nah Jenazahnya Itu Digigit Dimakan Dikunya Itulah Penggibah Sangat Hina Dina Pemakan Bangkei Dan Mayat Saudaranya Sendiri Nah Wujubillah Makanya Kalau Ingin Tahu Orang Yang Hina Dina Pemakan Bangkei Kanibal Adalah Cirinya Penggibah Dan Orang Yang Bergibah Itu Sepasang Yang Bicara Dan Yang Mendengar Sama Dosanya Orang Itu Ganyang Kayak Dia Pelit Sekali Jadi Orang Sancret Begitu Sama Karena Dia Sudah Menyepakati Yang Paling Enak Eh Kenapa Orang Itu Kayaknya Orang Itu Sombong Saya Enggak Mau Ikutan Silahkan Ngobrol Dengan Tiang Aja Kalau Yang Ngomongnya Atasan Ya Pura Pura Mau Ke Belakang Saya Izin Ke Belakang Dulu Udah Ke Belakang Supaya Selamat Kita Dari Karena Sepasang Kalau Kita Dengar Dan Hati Mengiakan Jadi Itu Dosanya Sama Jangan Mau Dekat Dekat Dengan Orang Yang Suka Membeberkan Kejelekan Orang Lain Kenapa Karena Dia Sekarang Datang Ke Kita Menceritakan Keburukan Orang Lain Tau Kalau Jauh Dari Kita Apa Yang Dia Lakukan Dia Menceritakan Keburukan Kita Ke Orang Lain Sebagaimana Dia Cerita Buruk Tentang Orang Lain Ke Kita Maka Kalau Jauh Dari Kita Tidak Sulit Bagi Dia Untuk Menceritakan Kejelekan Kita Ke Orang Makanya Makanya Kalau Ada Orang Suka Ngadu Ngadu Itu Adalah Orang Yang Jangan Dipercaya Jangan Dipercaya Kecuali Dia Bawa Fakta Untuk Membawa Kebaikan Ya Tapi Kalau Hanya Ngobrol Iseng Membeberkan Orang Lain Sudah Selesai Ini Orang Buruk Dia Racun Hati-hati Adek-adek Penggibah Itu Meracuni Diri Dan Meracuni Yang Lain Udahlah Mau apa Segala Diobrolin Benar Mau Apa Orang Yang Banyak Ngomong Banyak Ngobrol Itu Banyak Musibah Menimpa Dirinya Orang Yang Ngomong Seenaknya Seceletak Celetuknya Banyak Komentar Segala Diobrolkan Segala Diceritakan Segala Dikomentari Ketahuilah Bahwa Orang Itu Sulit Sekali Hidupnya Bahagia Dan Pasti Banyak Masalah Pasti Banyak Masalah Dalam Hidupnya Karena Setiap Bicara Itu Selain Dicatat Oleh Malaikat Balik Ke Dirinya Tidak Ada Satupun Perkataan Kecuali Akan Balik Ke Kita Yang Aman Itu Faliyakul Khairan Awliya Smut Berkata Bayi Atau Diam Tidak Usah Segala Dikomentari Tidak Usah Segala Dijelaskan Tidak Usah Segala Diceritakan Walaupun Kita Tahu Kalau Tidak Ada Manfaatnya Masih Ingat Ada Empat Ciri Orang Kalau Bicara Menunjukkan Siapa Dirinya Masih Ingat Tidak Satu Yang Level Tertinggi Ini Di Antara Manusia Kalau Bicara Apa Yang Pertama Ciri Khasnya Bicaranya Zikrullah Pasti Nyangkut Ke Allah Tidak Bisa Dia Cerita Kecuali Tersangkut Ke Allah Apapun Pasti Nyambung Ke Allah Yang Kedua Ilmunya Manfaat Jadi Kalau Bicara Jadi Ilmu Yang Dengar Dapat Ilmu Baru Yang Manfaat Yang Ketiga Karena Bicaranya Pakai Hati Tergugah Jadi Orang Yang Mendengar Itu Selain Nambah Ilmu Juga Hatinya Tergugah Untuk Bisa Mengamalkan Tersentuh Ini Orang Yang Berkualitas Begini Bicaranya Jadi Membuat Ingat Ke Allah Nambah Yakin Jadi Ilmu Dan Tergugah Untuk Beramal Dan Yang Keempat Solusi Jadi Kalau Bicara Itu Jadi Jalan Keluar Nah Orang Yang Di Bawah Itu Namanya Orang Yang Biasa Biasa Kalau Bicara Ada Cirinya Cirinya Apa Cirinya Adalah Cerita Peristiwa Segala Yang Dia Dengar Dia Ceritakan Heboh Ngomong Banyak Ngomong Tapi Tidak Jadi Zikir Tidak Jadi Ilmu Tidak Jadi Hikmah Tidak Jadi Solusi Hanya Ngomong Ini Buang Waktu Walaupun Tidak Sepenuhnya Jadi Dosa Tapi Sia Sia Ini Menunjukkan Kualitas Yang Tidak Berkualitas Ada Yang Lebih Buruk Dari Itu Namanya Orang Yang Rendahan Utama Biasa Rendahan Apa Cirinya Negatif Bicaranya Tidak Ada Yang Positif Dari Bangun Tidur Pinggang Terasa Remuk Tidak Mungkin Kalau Pinggang Remuk Dia Tidak Akan Bangun Pusing Kepala Terasa Dibelah Kalau Dibelah Dia Tidak Ngomong Karena Maut Ini Leher Kaku Kayak Babi Hutan Kalau Ada Moncong Ya Kayak Babi Hutan Ada Yang Orang Dari Bangun Tiap Bunyi Tidak Enak Didengarnya Bawa Apa Nih Kan Dia Yang Menguap Kan Mulut Beliau Tetangga Hidung Mau Makan Eh Bosan Tiap Pagi Nasi Goreng Nasi Baik Dong Disiapkan Beli Bubur Ayam Aja Ya Bubur Ayam Di Depan Cakweh Cuman Dikit Gerubuk Nya Kecil Kecil Dicelak Sambil Dimakan Pokoknya Apa Saja Eh Ayo Dong Sekarang Kita Pakai Motor Listrik Baterainya Mahal Cepat Habis Belum Ada Jam Padahal Gak Tau Kita Ya Ada Aja yang Negatifnya Itu Kita Makan Ini Enggak Yang belinya Gak Cuci tangan Segala Ada Aja Lihat Mobil Bagus Nyicil Gitu Padahal Gak Gak Ada Urusan Sama Sekali Dengan Dia Tapi Iri Aja Pasti Nyicil Lihat Berita TV Kacau Politik Gak Ada Yang Benar Ngomel Aja Nonton Sepak Bola Blow On Dia Harus Kepinggir Tapi Ketengah Terus Harus Dikeluarin Sok Tau Dia Kaos Kaki Sepak Bola Tidak Punya Pokoknya Ada Orang Yang Kalau Bicara Negatif Saja Terus Ini Levelnya Rendahan Ini Walaupun Gelarnya Tinggi Jabatannya Tinggi Walaupun Ya Secara Duniawi Tapi Dia Levelnya Level Rendahan Karena Bicaranya Gak ada Yang Bagus Negatif Saja Gak ada Syukurnya Mengeluh Mencelak Menghina Mengolok Ya Begitu Saja Level Orang Rendahan Tapi Ada Yang Lebih Rendah Dari Itu Wah Tegang Ya Mau Tau Namanya Orang Yang Dangkal Utama Biasa Rendahan Dangkal Siapa Yang Dangkal Orang Yang Dangkal Itu Adalah Orang Yang Kalau Bicara Cirinya Khas Yaitu Saya Jadi Kalau Ngobrol Apapun Fokus Dari Pembicaraannya Adalah Saya Ngangkat Dirinya Terus Tidak Ada Kepentingan Dia Bicara Kecuali Mengekspos Dirinya Dialah Yang Berjasa Dia Yang Berbuat Dia Yang Berkorban Ini Ide Saya Ini Pikiran Saya Ini Perjuangan Saya Ini Pengorbanan Saya Saya Kalau Tidak Ada Saya Tidak Bisa Pokoknya Kalau Ngobrol Apapun Tujuannya Itu Adalah Ngangkat Dirinya Ini Manusia Terdangkal Nanti Didengar Dalam Pembicaraan Saya Terus Kata-kata Saya Dominan Anak Buah Saya Itu Ketika Saya Suruh Kan Ide Dari Saya Mereka Rata-rata Kerjanya Di Perusahaan Saya Saya Yang Menggaji Mereka Mereka Kalau Tidak Saya Gaji Mereka Tidak Punya Apa-apa Mereka Tergantung Kepada Saya Tau Nggak Siapa Saya Bingung Dia Juga Bukan Tidak Boleh Ngomong Saya Namanya Siapa Bukan Saya Hati-hati Ini Cerita Klasik Kucing Lucu Bulunya Panjang Seperti Singa Saya Pernah Ke Singapura Siapa Yang Nanya Masa Dari Kucing Lewat Jadi Pengumuman Lewat Ada Celengan 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 Ini Lucu Lucu Tapi Sekarang Ada Celengan Yang Bentuk Gajah Sudah Tahu Gajah Lampang Apa Emang ITB Kan Suami Saya Lurusan ITB Keluar Jadi Dari Celengan Itu Tujuannya Adalah Mengekspos Suaminya Ada Yang Nanya Itu Anaknya Sudah Jus Berapa Sebetulnya Dia Nggak Peduli Dengan Anak Orang Tapi Dia Nanya Anak Orang Jus Berapa Karena Mau Mengeluarkan Anaknya Sudah Jus 30 Anak Ibu Anak Saya Baru Ini Mbak Baru 15 Tingkatkan Aja Alhamdulillah Anak Saya 30 Jus Begitulah Hadirin Jadi Apa Aja Nanti Dia Ngomong Terus Lihat Sajadah Ini Sajadah Kurang Cocok Nih Nggak Gini Si Kak Batu Sebetulnya Saya Kan Tiga Kali Um Begitulah Jadi Ada Saja Pokoknya Cerita Apapun Pasti Jadinya Ke Saya Saya Apa Dia Cerita Nah Inilah Manusia Terdangkal Yang Tidak Ada Dalam Pikirannya Kalau Ngobrol Selain Ngangkat Ngangkat Dirinya Saya Ai Gue Oh Good Hati Hati Ini Gini Menariknya Kalau Orang Sudah Banyak Cerita Tentang Dirinya Hampir Dapat Dipastikan Plus Bohong Di Upgrade Kalau Orang Sudah Cerita Tentang Diri Ditambah Tambah Kenapa Karena Dari Dasarnya Juga Menceritakan Diri Itu Untuk Dipuji Orang Nah Dikasih Bumbu Supaya Makin Mantep Pujian Apa Saja Kecuali Yang Jarang Ditambah Berat Badan Selebihnya Jadi Keren Begitu Mikir Apa Terima Kasih Sepertinya Banyak Yang Tertekan Ini Siapa Yang Ngelapor Ini Kenapa Saya Kesini Dihina Terus Ada Pertanyaan Silahkan Boleh Iji Nak Ada Pertanyaan Dari Media Sosial Oh Iya Maaf Silahkan Sebentar Ya Pak Bapak Nanti Pegang Mikrofon Supaya Masuk Ke Silahkan Silahkan Ijin Saya Sedang Merasa Tidak Mampu Melakukan Apapun Karena Apa Yang Sedang Saya Kerjakan Di Tempat Kerja Saya Saya Selalu Tidak Berhasil Mohon Bagaimana Saya Bisa Selalu Berperasangka Baik Kepada Allah Nah Kata Selalu Ini Berbahaya Selalu Itu 100% Tidak Boleh Kita Mengatakan Itu Waktu Nelan Berhasil Tidak Nelan Kan Berhasil Masuk Benar Minum Berhasil Bicara Juga Berhasil Barusan Menulis WA Ya kan Jadi Jangan Mengatakan Saya Selalu Tidak Berhasil Itu Kufur Nikmat Pasti Ada Banyak Pertolongan Allah Memang Dalam Teorinya Begini Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Begini Prestasi Besar Itu Rangkaian Dari Prestasi Kecil Maka Kalau Kita Ingin Secara Sareat Lebih Percaya Diri Jangan Terlalu Hebat Target Prestasinya Yang Kecil Kecil Yang Membuat Kita Merasa Puas Nanti Tingkatkan Tingkatkan Kalau Kita Ingin Seperti Ini Tapi Kapasitas Kita Belum Kesana Atau Disini Jadi Kita Merasa Gagal Terus Salah Target Kuda Kalau Jumping Kalau Jumping Itu Menurut Kawan-kawan Yang Ngurus Kuda Kalau Kuda Misalkan Dia Jumping Satu Meter Gagal Dan Dia Dimasukkan Ke Kandang Nanti Memory Gagal Itu Akan Ada Di Kuda Jadi Kurang Pede Kalau Meloncat Makanya Kalau Satu Meter Gagal Diturunkan Si Tangganya Rintangannya Jadi 70 80 Sampai Dia Bisa Loncat Berhasil Baru Dimasukkan Ke Kandang Nanti Memory Sukses Sekarang Taruh Dua Meter Ke Jedot Kapok Kuda Maka Mari Kita Biasakan Punya Target Target Kecil Kita Sempurnakan Kan Ada Saya Enggak Kuat Push Up 30 Enggak Usah 32 Saja Sukses Besok Tiga Naik Begitu Sekarang Baru Mulai Push Up Tiba-tiba Targetnya 30 Dia Banyak Tiga Ah Terkuat 30 Jadi Memori Tidak Kuat Itu Yang Ada Udah Targetnya Berapa Tiga Teman Tiga Tidak Apa-apa Itu Teman Sema Tiga Eh Ternyata Empat Sukses Gitu Terserah Mau Sukses Atau Menderita Tergantung Bagaimana Kita Mempersepsi Program Kita Lanjut Pak Boleh Bantu Mikrofonnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Teten Dari Darenten Alhamdulillah Pagi ini Bisa Kesini Alhamdulillah Sebetulnya Ada dua pertanyaan Yang selalu Ada di hati saya Selalu ada Bagus Silahkan Yang pertama Dulu saya punya Banyak teman Teman-teman Dari Medsos Juga dari Apa namanya Lingkungan Terus tiba-tiba Kira-kira Beberapa Waktu ke belakang Saya tinggalkan Semua Ditinggalkan Atau meninggalkan Ditinggalkan Bapak Ditinggalkan Teman Saya yang meninggalkan Teman-teman saya Oh iya Karena Mohon maaf Takutnya saya yang Jadi buruk sangat Kepada mereka Membuat saya yang Ah Kayaknya mungkin Menurut saya Saya gak akan Bisa Takutnya terbawa Arus oleh mereka Baik Pertanyaannya Apakah itu Baik atau tidak Karena Katanya Kalau kita memutuskan Dari surat Silaturahmi Itu tidak baik Bapak memutuskan Memutuskan Atau menjaga jarak Boleh dibilang Memutuskan Jangan Kalau kita salah Kalau memutuskan Saya hapus semua kontaknya Saya gak pernah Komunikasi lagi Karena saya takut Saya Menjaga itu Kalau menjaga jarak Tidak apa-apa Kalau memutuskan Jangan Bapak jadi putus saja Dengan mereka sekarang Jangan Jangan ada niat putus Silaturahim Tidak wajib juga Kita punya kontak mereka Tapi tidak ada niat Memutuskan Silaturahim Niatnya adalah Ya saya ingin punya teman lain Yang lebih baik Gitu Terbuka akhirnya sekarang Ya Pak Jangan niat memutuskan Niat Menjaga Kebersihan hati Ya Terima kasih telah menonton